Hai, balik lagi di Ayo Literasi. Halo, tadi kita sudah bahas tentang bukunya Herman Manfield. Ini ada buku yang pertama kali di tahun 2013, waktu awal-awal saya masuk ke suatu lembaga organisasi mahasiswa yang membahas tentang ajian, namanya itu LKMUNJ. Jadi, di situ saya mulai berkenalan sama yang namanya buku ini. Buku yang menurut saya itu sangat membangkitkan memori saya. Nah, ini salah satunya itu buku karangan dari dua penulis. Dua penulis yang sama-sama sastrawan dan sama-sama bergelut di bidang puisi. Nah, sebenarnya nggak cuma puisi sih. Mereka juga kadang-kadang bikin cerpen, bikin yang lainnya. Nah, cuman ini buku puisi ini dikarang sama dua penulis besar. Yang pertama itu, kalian kalau misalkan ya sudah sering baca yang namanya Trianto Tibi Kromo. Dan cara di belakangnya. Nah, Nugroho Suksmanto. Nah, ini bukunya unik banget. Bukunya itu kalau misalkan ya kalian lihat, bisa gini. Nah, cover belakang. Ini bukunya bolak-balik ya. Beberapa penulis, dua penulis ini tuh mengatakan kalau misalkannya bukunya ini sangat yang namanya membuat kita tuh makin merasa kalau misalkannya hidup. Nggak cuman yang namanya tentang membangkitkan kebaikan, kebenaran terusnya siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah. Tapi di sini kita bisa belajar yang namanya tokoh-tokoh pewayangan mengajarkan kita tentang yang namanya kebaikan sama keburukan. Di sini, nah, kalau Nugroho Suksmanto dia mencari judul dengan cara Anak Mencari Tuhan. Gambarnya kalian bisa lihat anak-anak yang akhirnya seperti melihat ke bagian malaikat. Nah, seperti masih mencari-cari kebenaran mana yang dikatakan Tuhan menembak. Nah, tapi di balik sini saya sih lebih tertarik dengan covernya dari ini. Triwikromo, pertempuran rahasia. Nah, ada yang tau ini siapa tokohnya? Kalian bagi yang suka sama pewayangan. Di sini bisa lihat, ini kata pengantarnya juga dari sastrawan terkenal ya, dari Satardi Joko Damono. Dia juga mengantarkan bukunya Triwikromo. Saya sangat suka dengan cover buku ini, karena seakan-akan kalau perempuan itu bisa yang namanya membuat peperangan atau nggak hanya bertahan doang, tapi dia juga mengumpulkan kekuatan untuk melawan yang namanya kemungkaran. Kalau misalkannya di sini, bisa dilihat bagaimana yang namanya perempuan sedang mencoba untuk mengalahkan seperti setannya begini. Nah, bagusnya di kearangan buku-buku ini, ada puisi di barengi sama yang namanya gambar-gambar. Nah, Nubroho Suksmanto dan Lianto Tebikromo seakan-akan merasakan kalau misalkannya puisi juga harus dibarengi dengan gambar-gambar. Ini terbit, bisa dilihat, ini terbit di tahun... Nah, ini terbit di tahun 2010, Mei tepatnya. Nah, di sini ada banyak sekali yang namanya di daftar isinya bisa dilihat ada 60 puisi bagi puisinya Nubroho Suksmanto. Dan kalau Trianto Tebikromo, dia membuat yang namanya... Nah, di sini ada sekitar 33 puisi. Nah, saya sangat senang dengan beberapa baitnya itu, baitnya tuh menurut saya sangat nyesakan dada gitu. Di situ tuh, nah, bisa saya bacakan di sini tuh di gini. Aku ingin menjadi abu dari arang yang kau bakar dengan amarahmu, ibu. Aku ingin menjadi ibu bagi api rama yang menghanguskan kesetiaanku. Kalau bagi kalian yang tahu tentang rama dan sinta, kalian juga pasti tahu kalau misalkannya rama itu menuduh yang namanya sinta telah berbuat serong dengan rahwana. Rahwana seakan-akan dianggap menjadi tokoh yang sangat jahat, sangat buruk, seketika menculik sinta. Dan akhirnya rama tidak percaya akan kesetiaannya sinta. Bagaimana sinta di situ kan dia sampai akhirnya membuktikan dengan cara harus membakar diri untuk membuktikan kesetiaannya pada rama. Di sini tuh tokoh-tokoh pewayangan yang akhirnya membuat kita sadar kalau misalkannya dalam tokoh pewayangan beberapa hal yang bisa membuat kita semakin ngerasa. Kalau misalkannya hidup itu enggak cuma antara baik sama jahat, tapi bagaimana kita melihat seseorang dengan dua sisi tersebut. Karena kita juga bukan malah ikat dengan sepenuhnya dengan rasa kebaikan, dan kita juga bukan setan yang akhirnya selalu aja berbuat jahat tanpa pernah melihat yang namanya sisi kebaikannya. Nah, di sini kalau misalkannya kalian suka dengan tokoh-tokoh pewayangan, di sini ada yang namanya Senghuni, Durna, Batara Yude, Destarata, Jaya Drata, dan yang lainnya. Semakin waktu awal-awalnya, saya kan orang Cirebon, saya tuh awal-awalnya kurang suka dengan yang namanya pewayangan. Tapi setelah membaca syair-syair atau puisi-puisi ini, saya merasakan kalau misalkannya saya kembali jatuh cinta dengan pewayangan. Nah, di sini ada Bisma Moksa. Nah, di sini api kembali pada api, nyeri kembali pada nyeri, dengki kembali pada dengki. Saya sih merasakan di situ, merasakan kesedihan sih. Nah, terus apalagi yang di sini setelahnya itu ada baik-baiknya. Cinta lepas dari cinta, duka lepas dari duka, jiwa lepas dari jiwa. Judulnya Bisma Moksa. Dalam artian, Bisma itu mati. Moksa itu artinya mati. Meninggalkan segala hal yang telah hilang, yang ingin dicapai semua ambisi, dan akhirnya kita cuma meninggal atau mati begitu saja. Maka di situ terakhir kayak gini. Maka yang busuk kembali ke tanah, yang remuk kembali ke tanah. Kembali ke tanah, kembali ke tanah. Dalam hujan panah, dalam hujan darah. Bagaimana mati dengan cara diremukan, di panah, dan itu ketika hujan berlimang darah di situ. Nah, di sini kalian lihat, ada gambar tentang Sumpah Drupadi. Nah, Sumpah Drupadi itu, dia kalau kalian tahu tentang cerita pewayangan, kalian bisa atau enggak, kalian bisa searching beberapa kata tentang Drupadi, yang itu seorang istri. dia membuat yang namanya perjanjian dengan cara bagaimana dia akan menghabisi musuh-musuhnya sampai meremukan, menculik, dan bagaimana kemarahan seorang ibu, seorang perempuan, yang akhirnya merasa kalau misalkannya hidupnya itu harus dengan cara mematikan salah satu toko. Lalu ada Sabda Dewa Ruji. Dan yang paling saya suka itu, kalau misalkannya di sini, ada yang namanya tentang ini, tentang Sinta. Sinta di situ mengajarkan bagaimana cinta. Asik. Ini buat, kalau misalkannya kalau misalkannya lagi galau-galau, kayaknya patut untuk baca puisi ini deh. Karena di sini itu beberapa hal membuat kita lebih berreflexikan diri. Ada yang pas waktu ininya kembali ke Abu, enggak tahu kalau misalkannya udah ngomongin Abu tuh, ingat-ingatnya tuh puisinya Satardi mungkin ya. gara-gara yang pas waktu yang aku ingin mencintaimu. Kayak gini-gitu. Udah kayak, udah udah terngiang-ngiang kalau Sabda itu kalau misalkannya udah tentang cinta, tentang gitu. Nah, tapi kalau misalkan ini, bagaimana perspektif cinta dari yang namanya Tianto Terbibik Romo lewat yang namanya tokoh-tokoh pewayangan. Yang kadang-kadang kan kalau misalkan di jaman sekarang, tokoh-tokoh pewayangan tuh kurang apa, kurang bergema gitu di kalangan berapa orang. Nah, tapi kalau misalkan di sini tuh kayak bikin sakit kayak gitu. Karena kembali lagi memori kita tuh tentang yang namanya cinta, yang namanya kesengsaraan, lewat yang namanya tokoh pewayangan. Disini sampai ada kata-kata debu najis. Asal-muasal pesaturuan, akhir amis, siasat bengis peperangan. Gimana caranya peperangan tuh membuat kita akhirnya menjadi orang yang lebih sadis lagi? Karena sebenarnya kita tidak tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan peperangan ini. Dan akhirnya cuman ada yang namanya kita saling membunuh. untuk menyelesaikan pertengkaran, akhirnya kita menganggap kalau misalkannya membunuh atau menghilangkan orang lain itu, kita akan merasa damai. Tapi sebenarnya, ya mungkin menurut saya kalau misalkannya itu namanya juga untuk menjadi orang yang lebih baik itu ya memang susah. Tapi akhirnya, kalau misalkannya sampai kita merasa kalau misalkan harus menghilangkan nyawa orang itu, aduh, gimana ya? Ya, gitu deh. Gimana caranya? Nah, disini juga tentang cinta nih. Cinta, balik lagi nih ke pembakaran cinta. Hal yang paling dramatis, kayak Romeo and Juliet kan dipisahkannya sama orang tua. Nah, kalau ini kan dipisahkannya sama ramahnya sendiri gitu. Ramahnya sendiri yang akhirnya, cowok itu kan kadang-kadang merasa egois. Gak merasa kadang-kadang ini ramahnya itu mau percayaan gitu sama sinta. Akhirnya, sampai dia itu seakan-akan nih prianto trivikromo itu menjadi sinta. Dengan cara dia bilang, aku ingin menjadi abu dari arang yang kau bakar dengan almarahmu, ibu. Yang tadi dibahas di awal, kalau misalkannya dia akhirnya merelakan diri untuk dibakar. Sinta akhirnya menelakan diri. di sini terakhiran kata-katanya itu meringis, miris, bikin dada sesak karena dia bilang, aku ingin jadi ibu bagi api ramah yang menghanguskan kesetiaanku. Aku ingin. Gimana caranya untuk membuktikan kesetiaan harus terjun ke dalam barah api ya bagi sinta. Sinta yang akhirnya harus terjun ke barah api. kalau misalkannya yang satunya anak mencari Tuhan karangan Nugroho Seksmanto dia beberapa halnya itu tentang yang namanya kehidupan di bagian keluarga. Nah, makanya ini nih keluarga kehidupan yang sedang dijalani nih perihal Tuhan dan agama. Wah, kayak yang lagi seru tuh kalau misalkan yang ngomongin Tuhan sama agama jadi ingat beberapa hari yang lalu ya banyak sekali kita memprovokasi orang dengan cara pelabelan agama gitu ya. Agama-agama dijadikan bahan ya sampai ditanya nanti agamanya apa gitu ya. Nah, di anak mencari Tuhan itu kalian harus berefleksi tentang yang namanya Tuhan sampai dia itu nanya di kalimat mencari Tuhan yang pertama itu Tuhan mengapa engkau sembunyi di tempat yang sulit menemukan? Perluarlah menampakkan diri atau katakan saja sebenarnya kau tak ada hingga guru mengajiku tak lagi mengajari mencari dengan Tuhan